Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Hari ini ada laporan 64 kasus orang tanpa kejalan 64 ini adalah hasil tracking dari 16 kasus yang terkomprimasi positif kemarin Dan 4 kasus yang terkomprimasi positif hari ini Dari 64 kasus OTG ini telah dilakukan rapid test Jadi 64nya hasilnya rapid testnya non-reaktif Jadi total yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 4 hari Untuk kasus OTG sejumlah 223 Untuk kasus ODP hari ini dilakukan ada 5 kasus baru 5 kasus baru ini adalah hasil screening di pos-pos pemeriksaan pintu masuk Di daerah maupun pintu masuk bandara Jadi 5 kasus ODP yang boleh dilakukan setelah dirawat di Bisma Kondo Perawatan OTG dan ODP Bisma Haji Jadi total yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 4 kasus hari Sejumlah 26 kasus ODP Dan yang telah selesai dengan pemantauan masa 4 kasus hari Total dari ini sejumlah 239 kasus ODP Untuk kasus ODP Hari ini tiada laporan kasus baru Dan satu kasus ODP Kota Palung Jadi kasus terkonfirmasi Untuk Kota Palung Jadi tinggal 2 kasus yang dirawat Satu lagi Nanti ada penjelasan dari yang terkonfirmasi positif Untuk kasus terkonfirmasi positif Hari ini ada laporan 4 kasus baru Terkonfirmasi positif COVID-19 Di Kota Palung 4 kasus konfirmasi Ini Tim surveillance di Kota Palung Telah melakukan tracking Jadi kita juga lakukan tracking Dari 4 ini 2 telah dirawat Di rumah sakit Anutapura Jadi 2 kasus yang terkonfirmasi positif Ini adalah 2 kasus ODP Yang ada di rumah sakit Anutapura Yang satu ODP Kota Palung Satu adalah Masih berstatus Dari Kabupaten Sigi Dan setelah dikonfirmasi positif Yang pesan hutan telah lama tinggal di Kota Palung Sejak bencana gempa dan tsunami kemarin Jadi kasus Jadi kasus Tentu pasas ini KIPP Sekarang dimasukkan Ke kasus Konfirmasi positif di Kota Palung Jadi sekali lagi Kasus terkonfirmasi positif di Kota Palung Hari ini dilaporkan 4 kasus baru Dan 2 telah Di rawat di rumah sakit Anutapura Satu Dari laporan tim surveillance Bahwa sebentar malam Akan di input dan diantar ke rumah sakit Madani Dan satu lagi kasus Besok pagi Akan di input dan diantar di rumah sakit Udata Jadi total untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 Kota Palung Yang di rawat Sejumlah 20 kasus Dan yang diatakan sembuh 9-16 Yang diatakan meninggal 3 kasus Untuk laporan Post-post pemeriksaan Taweli Post-post pemeriksaan di bitu-bitu masuk Kota Palung Yang pertama post pemeriksaan Taweli Dilaporkan Asis klinik 150 pelaku perjalanan Post pemeriksaan Pantroan Perkota Suwani Dilaporkan 58 pelaku perjalanan Post pemeriksaan waktu sampu Dilaporkan Asis klinik 277 pelaku perjalanan Di post Penyeberangan Taipa Penyeberangkeri Taipa Dilaporkan 22 Pelaku Kasus pelaku perjalanan Dan di post berjalanan Gutiara Sisa Jukri Dilaporkan Asis klinik 178 Kasus pelaku perjalanan Untuk informasi Pondok perawatan Ketiki dan UDP Yang di Yusma Haji Sampai hari ini Yang dirawat Sejumlah 37 Kasus yang dirawat Di Pondok perawatan Yusma Haji Yang dijadikan Kasus Ketiki dan UDP Dan Sampai Suri tadi Untuk Rusunawa Pondok perawatan Ketiki dan UDP Dan Senawa Pantauan Telah dirawat Jumlah 13 Kasus UDP 13 ini adalah Kasus Dari Hasil Klinik Reaktif Reaktif Di post Post Pemeriksaan Pintu Masuk Darat Di bandara Setelah Dirawat Reaktif Hasilnya Reaktif Ketugas Sesuai dengan Perotak Untuk membawa Termon Kata Yang bersangkutan Untuk Dirawat Di Pondok perawatan Ketiki dan UDP Demikian Informasi Updaging Data Pemantuan COVID Di Tota Palu Selainnya Ada tambahan Dari Bapak Bapak Dinas Kesehatan Kudus COVID Bapak Dua Pada Wamedia Teman Dari Kominfo Ya Saya Merhati Dan Saya Berhagakan Puji Sebuah Kehadiran Tilai COVID Bukan Maha Esa Karena Kita Masih Dalam Kehadiran Sekarang Wabian Dapat Menjalankan Tugas Untuk Melepokan Perkembangan Kasus COVID Malam Hari Ini Bagaimana Yang Telah Disampaikan Oleh Tim Surveillance Bahwa Kita Di Kota Palu Memasuki Gelombang Kedua Kasus COVID Setelah 19 Kasus Sudah Dinyatakan Sembu Dan Masuk Gelombang Kedua Dan Pada Hari Ini Ada Ketapa Kepat Kasus Ini Perlu Disampaikan Kepada Masyarakat Bahwa Bahwa Kehati-hatian Kita Menganggapi COVID Ini Jangan Dilonggarkan Banyak Saya Lihat Tulisan-tulisan Yang Menanggap Bahwa COVID Itu Hal Yang Biasa-biasa Saja Perlu Disampaikan Kepada Masyarakat Bahwa COVID Ini Bisa Menyerang Siapa Saja Dan Dampaknya Memang Ada Yang Keringan Ada Yang Sedang Dan Ada Yang Merah Tergantung Dari Daya Tahan Tubuh Masing-masing Orang Kalau Ada Kasus Positif Dalam Satu Rumah Tangga Ternyata Seluruh Anggota Keluarganya Sehat-sehat Saja Itu Menandakan Bahwa Alhamdulillah Anggota Keluarganya Sistem Imun Tinggi Nampaknya Kondisi Sistem Imun Yang Bersang Sang Putar Rendah Disinilah Masalahnya Disinilah Yang Perlu Kita Waspadai Sehingga Jangan Kita Melakukan Pelenggaran Dalam Kondisi Saat Ini Gelombang Kedua COVID Apalagi Kita Sudah Dengar Tadi Bahwa Ada 50 Orang Sekarang Ini Yang Masuk Di Kota Palu Yang Dirawat Di Pondok Perawatan Semuanya Itu Adalah Pelaku Perjalanan Dari Luat Penambahan Selalu Pelaku Perjalanan Ini Terjaring Semua Di Pos Pos Yang Telah Disiapkan Oleh Pemerintah Kota Palu Jangan Ada Melakukan Satu Upaya Upaya Yang Seperti Yang Pernah Disampaikan Naik Di Mobil Begitu Mobilnya Ditahan Bindang Ojek Langsung Pergi Padahal Ini Berasa Dari Daerah Terpapar Coba Sekali Sekali Pikirkan Orang Lain Kalau Anda Mungkin Tahan Tubuhnya Tinggi Pikirkanlah Anak Anda Pikirkanlah Istri Dan Suami Anda Pikirkanlah Tetangga Dan Saudara Saudara Yang Nanti Akan Berkontak Dengan Anda Yang Misalnya Kebetulan Berkonfirmasi Walaupun Rapid test Positive Reactive Tetapi Itu Sudah Ada Gejala-gejala Awal Yang Bisa Menuju Ke Sana Kenapa Menuju Ke Sana Karena Adanya Kasus Kasus OTG Yang Kita Swap Terbukti Dia Positif Termasuk Kasus ODP Yang Kita Swap Juga Ada Yang Positif Jadi Kemungkinan Kemungkinan Kasus OtG Yang Rapid Test Positif Bisa Mengarah Menarah Ke Suap Positif Demikian Pula Kasus Kasus ODP Yang Kasih Rapid test Reactive Juga Bisa Menjadi Suap Positif Terkonfirmasi Untuk Itu Tidak Ada Kita Tidak Perlu Tidak Bisa Memandang Enteng Masalah Ini Makanya Bukan Hanya Ada Tadi Waktu Kita Telekonfres Bahwa Hanya Ditekar Kepada Masyarakat Tidak Seluruh Elemen Baik Dari Kalangan Pejabat Pada Pemerintah Masyarakat Semuanya Mari Kita Sama-sama Mematuhi Protokol Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Kalau Semua Itu Seperti Yang Telah-telah Kita Sampaikan Kita Sama-sama Semua Tidak Ada Tidak Ada Satu Yang Kita Diskreditkan Bahwa Hanya Masyarakat Dihimbau Tetapi Para ASN Sebagainya Tidak Semua Juga ASN Diberikan Himbauan Melalui Instansinya Masing-masing Sehingga Tidak Salah Kalau Ada Pernyataan Hanya Masyarakat Yang Dikimbau Seluruh Elemen Yang Ada Di Kemerintah Kota Palu Bangung Provinsi Senantiasa Memberikan Arahan Dari Instansi Masing-masing Bagaimana Menjaga COVID-19 Secara Bersalah-sama Kita Seluruh 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 Elemen Siapapun Yang Merasa Kontak Dengan Kasus Yang Tempat Ini Lagi Nanti Bapak Dan Ibu Para Pendengar Dimanapun Berada Tahu Siapa Untuk Kasus PDP Ini Insyaallah Kita Sudah Amankan Di rumah Sekitar Tetap Kura Sehingga Tentu Kontaknya Lebih Sedikit Ketimba Yang Masih Ada Di tengah Masyarakat Saya Kira Demikian Mari Kita Kerjasama Apalagi Menghadapi New Normal Ini Normal Baru Saya Berharap Betul Bahwa Apa Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Bahwa Silahkan Buka Toko Silahkan Buka Warung Silahkan Buka Wartok Tetapi Patuhi Protas COVID-19 Kalau Tidak Maka Akan Dilakukan Tentu Ada Sanksi Dan Sanksinya Yang Terberat Adalah Menutup Dan Mencabut Isi Usaha Yang Bersangkutan Untuk Itu Kepada Semua Pelaku Usaha Yang Telah Melakukannya Normal Patuhilah Protas Yang Terletak Pemerintah Sehingga Semuanya Bisa Berjalan Sebagaimana Yang Kita Harapkan Bersama Untuk Ketersediaan Barang Di Kota Palu Saat Ini Di Beberapa Distributor Termasuk Di Pasar Masomba Dan Landa Untuk Beras Masih Tersedia Sekitar 2.100 Ton Tersedia 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 Sekitar 250 Ton Itu Dengan Harga Untuk Beras Sampai Normal 11.5 Sampai 12.5 Kemudian Untuk Gula Juga Demikian Saat ini Sudah 12.5 Sampai Paru Tinggi 15 15 Di Pengecer Terkait Dengan Minyak Goreng Kapini Tersedia Sekitar 6.900 GOS Di Berapa Distributor Dan Termasuk Pasar-pasar Modern LPG Di Dua Distributor Yang Untuk Kepentingan Masyarakat Sususnya Yang 3 Kilo Tersedia Sekitar 3.800 Tabung Di Dua Distributor Dengan Harga Sesuai Harga H Kemudian Luntur Minyak Goreng Korpus Nya Harganya Masih Sama 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 Untuk Para Pedagang Pasar Saya Berharap Dengan Adanya Penambahan 4 Positif Maka Akan Berharap Untuk Tetap Menggunakan Masker Di Lalu Berjualan Dan Demikian Pula Dengan Para Konsumen Dan Kepada Petugas Pasar Kami Kami Mohon Untuk Selalu Mengingatkan Pada Para Pedagang Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan Mengingatkan Untuk Membiasakan Para Pedagang Yang Menggunakan Masker Sehingga Pertemuan Antara Pedagang Dan Konsumen Dua-dua Menggunakan Masker Sehingga Tidak Akan Terjadi Penularan COVID-19 Saya Kira Itu Tampai Kami 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Begotong Royong Bekerjasama Kita Cegah Dan Lawar COVID-19 Terima kasih